Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi guys di video kali ini aku bakal membandingkan antara 2 serum lokal Yaitu dari brand Scarlet Whitening dan Everwhite Jadi kalian pasti udah tau banget kan sama 2 brand lokal ini yang lagi nge-hype banget Lagi digandungin sama para pesinta skincare Kenapa aku bandingin antara 2 brand tersebut? Karena mereka baru aja ngeluarin produk serum khusus untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat Nah kali ini aku bakal membandingkan antara keampuhan acne serum dari Scarlet Whitening Dan Cica Shuring Serum dari Everwhite Aku akan membandingkan bukan cuma 1 indikator aja Tapi keseluruhan indikator mulai dari kemasannya sampai hasilnya di wajah aku Tapi sebelum kalian lanjut menonton video ini Kalian wajib banget untuk klik tombol subscribe di bawah ini bagi yang belum Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku tambah semangat untuk upload video-video baru Nah kalo sudah silahkan lanjut menonton Tapi guys sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalo aku udah upload video review serum acne dari Scarlet Whitening ini Jadi bagi kalian yang belum nonton Kalian bisa klik yang ada di panel kanan atas Atau aku bakal simpan juga linknya di deskripsi video ini Nah untuk indikator yang pertama yaitu kemasannya Jadi kalian bisa liat ini dusnya Pada saat aku beli ini tuh tersegal plastik gitu Disini tertera nama produknya Kandungan aktif berapa kainya Komposisi Dan lain sebagainya Nah terus pada saat dibuka Dia tuh langsung serum gitu Jadi gak ada pengamannya Sementara kalo si Scarlet itu ada pengamannya gengs Nah terus untuk kemasan botolnya Ini Jadi kalo si Everwhite ini Bahan botolnya itu kaca Nah sementara kalo Scarlet Dia plastik Jadi kalo menurut aku Ini tuh lebih aman gitu loh Jadi kalo misalnya kita gak sengaja ngejatuhin Ini tuh gak bakal pecah Sementara ini kalo misalnya dia jatuh Dia bakal lempang pecah Tapi kalo dilihat dari segi estetika Menurut aku si Everwhite ini tuh Lebih niat untuk bikin Kemasan botolnya nih Kalian bisa liatkan Eksklusif banget botolnya Karena dia tuh kayak terdiri dari dua warna Terus tulisannya itu Tertempel langsung di botolnya Sementara si Scarlet ini Tertempel di kertas Nah kalo dari segi aplikatornya Si serum Scarlet ini Pipet-pipetesnya tuh lebih mengunci serumnya Dibandingkan si Everwhite Serumnya tuh gampang buat netes Tanpa kita pencet Jadi dia tuh lebih gampang belepotan Nih kalian bisa liatkan Jadi kalo aku tutup Serumnya tuh kadang tertinggal di bagian sini-sini Bagian pinggir-pinggir dari serumnya Lebih boros gitu loh pemakaiannya Jadi berdasarkan kemasannya Kalo menurut aku Si Everwhite ini Lebih eksklusif dan lebih cantik Dibandingkan si Scarlet Sementara kalo dari segi keamanannya Bagi orang-orang yang teledor Si Scarlet ini lebih kumpul gitu loh Next berdasarkan harga Everwhite ini harganya di official store itu Rp97.000 Sementara kalo di official store Scarlet Lightning Harga serum Admi ini Rp75.000 Nah tapi Kalo dari segi neto Si Everwhite ini netonya Rp30.000 Dan kalo si Scarlet itu Rp15.000 Jadi intinya Si Everwhite ini Lebih murah dibandingkan Scarlet Karena isinya Dua kali lebih banyak Daripada Scarlet Sementara kalo harganya itu Nggak dua kali lipat Jadi lebih lama Untuk dipake Nggak perlu selalu repurchase Kalo misalnya kalian cocok sama serumnya Next untuk kandungannya Kalo si Scarlet Whitening Admi serum ini Kan udah aku jelaskan di video sebelumnya Jadi kali ini aku cuma bakal bahas Kandungan-kandungan dari serum Everwhite ini Di kemasan botolnya itu terkira Active Ingredients Yang pertama yaitu Sika alias Sintela Asiatica Banyak banget fungsinya Dia tuh mengandung anti-inflammasi Antioksidan Dan ada juga sifat antibakteri Yang berguna untuk melawan radikal bebas Mengatur sintesis kolagen dalam kulit Hingga mencegah kerusakan kulit Dari pengaruh lingkungan Jadi ini tuh bagus banget Bagi kalian yang mungkin kulitnya tuh berjerawat Katanya ya Diklaimnya Terus dia juga mengandung Hyaluronate Untuk mengkenyalkan kulit Ada juga bahan aktif Glizirine Ini tuh digunakan sebagai Pengembatan untuk kulit yang berjerawat Dan berminyak Next ada Hexamidin Kayaknya dia berfungsi untuk mencerahkan Sama mengatasi iritasi pada kulit Terus kalau dari kemasan botolnya Disini ada klaim-klaim yang tertera Yaitu serum ini bermanfaat Untuk merawat area kulit yang berjerawat Menyamarkan bekas jerawat Membantu mencerahkan kulit Menghambat pertumbuhan mikroorganisme Penyebab jerawat Melembabkan kulit Dan bersifat anti-inklamasi Selanjutnya yaitu Indikator tekstur Kalau tekstur dari Si Everwhite itu Lebih kental gitu Dan warnanya putih Jadi kalau si Everwhite ini tuh Ada aromanya Aromanya tuh enak Gak terlalu menyenangat Pokoknya gak mengganggu sama sekali Kalian menurut aku Sementara kalau si Scarletnya itu Agak mengganggu sih Kalau menurut aku Karena dia gak mengandung fragrance Cuma ini tuh lebih unggul Bagi kalian yang gak cocok sama skincare Yang ada kandungan parfumnya Dan ini aku bakal tunjukin teksturnya Aduh Langsung letes gitu Ini tuh kayak Lebih kental Dibandingkan si Scarlet Jadi Everwhite itu Butuh lebih banyak waktu Untuk kering Dan meresap di muka Dan pada saat digunakan di muka Kalau misalnya udah kering Si Everwhite ini tuh Lebih lengket-lengket gitu Itu hasilnya Sementara kalau si Scarlet Dia tuh hasilnya Halus Ini gak lengket sama sekali Kalau dipake Dan ini kalian bisa lihat Kalian ini belum kering Sementara udah lumayan lama Aku diamkan Untuk cara pemakaian Seperti biasa Aku bakal tetesin 2-3 tetes serum Everwhite ini Ke muka aku Setelah diteteskan itu Diratain ke seluruh wajah Dan kalau udah rata Didiamkan selama 2-3 menit Pokoknya sampai dia agak mengering Dan meresap ke kulit Dan aku gunakan 2-3 kali dalam sehari Next yang paling kalian Tunggu-tunggu pastinya adalah Perbandingan hasil pemakaian Antara serum Scarlet Dan serum Everwhite Jadi aku kan udah pake Serum Scarletnya Selama kurang lebih 1 bulan Dan ini tuh udah hampir habis Tinggal dikit banget Sementara Kalau si Everwhite ini tuh Aku baru pake Selama kurang lebih 1 minggu Yang tersisa itu Kurang lebih 3 per 4nya Kalian bisa liatkan batasannya Dan berdasarkan hasil pemakaiannya Juga aku bakal bagi Menjadi beberapa indikator Yang berbeda Nah untuk indikator yang pertama Yang mana yang paling ampu Untuk mengatasi jerawat Jadi berdasarkan pemakaian aku Yang paling ampu Untuk mengatasi jerawat Adalah Si Scarlet ini Aku udah jelasin Di video sebelumnya Kalau si Scarlet ini tuh Bener-bener bagus Untuk mengatasi jerawat Yang kayak baru mau tumbuh Misalnya dia baru Berbentuk papula Jadi jerawat papula itu Yang tumbuh Di bawah kulit Pokoknya dia bakal-bakal jerawat Kalau ada bakal jerawat Yang mau tumbuh Terus dipakein si Scarlet ini Pas malam Sebelum tidur Esokan harinya tuh Jerawatnya gak jadi tumbuh Dan dia bakal agak mengering Dan lama-kelamaan akan hilang Sementara Kalau si Everwhite ini Sedikit lebih lama Untuk kembali Seperti semula Mungkin kalau perbandingannya tuh Si Scarlet ini butuh waktu 1 malam Kalau si Everwhite ini butuh Mungkin 2-3 malam Biar bisa kembali Seperti semula Nah kalau untuk mengatasi jerawat Pustula Jadi jerawat pustula itu kan Di puncaknya tuh ada nanah Kalau menurut aku sih Juga lebih ampuh Yang si Scarlet ini Karena dia bener-bener bagus Untuk mengatasi Peradangan Dia juga mengandung Salicylic acid Sementara kalau Everwhite itu Dia gak mengandung Salicylic acid Itu hanya berdasarkan Pengalaman aku aja ya Belum tentu itu Berlaku juga di kulit kalian-kalian semua So next Aku bakal ke indikator selanjutnya Yaitu Yang mana yang paling ampuh Untuk mengatasi bekas jerawat Dan kalau menurut aku sih Si Everwhite ini Aku ngerasa Pada saat pake si Everwhite ini Bekas jerawat aku yang hitam-hitam itu tuh Lebih cepat untuk menghilang Sedikit lebih cepat Pokoknya perbedaannya tuh cuma dikit Tapi kedua serum ini tuh Gak terlalu bagus Untuk mengatasi bekas jerawat Kalau menurut aku ya Kalian harus cari produk lain Mungkin bio oil Atau apa kek Next Ini adalah indikator yang lumayan penting Yang mana yang lebih parah Menimbulkan purging Jadi kalau menurut aku Yang parah itu Itu adalah si Scarlet ini gengs Kalian harus tau Aku setelah pake Scarlet ini Kadang-kadang tuh muncul Kemarahan gitu loh Aku udah jelasin juga Di video sebelumnya Kalau pada saat awal-awal Pemakaian Scarlet ini Muncul jerawat-jerawat purging Yang lumayan mengganggu Sementara pas aku pake Everwhite Dia sama sekali gak menimbulkan parji Jadi gak ada jerawat baru yang tumbuh Gak ada kemerahan sama sekali yang muncul Karena aku pernah suatu hari Pake dua serum ini Di sisi kulit aku yang berbeda Jadi aku pake serum Scarletnya itu Di sisi kanan muka aku Dan aku pake si Everwhite itu Di sisi kiri Ternyata hasilnya tuh mengayutkan banget Karena yang merah-merah itu Di sisi yang aku pakein Scarlet ini gengs Merahnya tuh parah banget Kayak tumbuh Penebalan gitu di kulit aku Dan ada kemerahan yang hara ini Aku kasih tunjukin fotonya Kalau kalian yang gak suka sama efek-efek parjin Aku gak terlalu nge-recommendasiin si Scarlet ini Soalnya dia bener-bener bikin muka aku tuh parjin Sementara kalau si Everwhite ini Gak sama sekali Malah dia memperbaiki kulit parjin Yang aku alami Dari serum Scarlet ini Oke ke indikator selanjutnya Yang mana yang lebih memperbaiki tekstur kulit Yang bikin kenyang, glowing, pori-pori mengecil Nah berdasarkan pengalaman aku Aku kan pernah coba tuh pake serum Everwhite di sisi kiri Dan Scarlet di sisi kanan Itu aku pake malam sebelum tidur Nah pas bangun itu kan aku langsung pergi ngaca Dan aku liat pori-pori aku Dia aku pakein si Everwhite itu Lebih meringkas sedikit dibandingkan si Scarlet Tapi gak ngecil-ngecil amat Pokoknya ya biasa aja Hampir mirip sama pori-pori aku yang aslinya Karena emang pori-pori aku tuh lumayan besar gitu Terus aku liat juga Everwhite ini tuh lebih menghasilkan minyak Jadi lebih berminyak gitu loh setelah digurangkan Jadi dia juga bikin Setelah kita makeup tuh muka kita kayak glowing Next indikator selanjutnya adalah Yang mana yang lebih mencerahkan Dan kalau menurut aku Dua-dua serum ini tuh gak terlalu ngefek Di tingkat kecerahan muka aku Oke jadi kesimpulannya adalah Kedua serum ini tuh memiliki plus dan minusnya masing-masing Ada keunggulan dari serum Scarlet ini Yang gak ada di serum Everwhite Dan juga sebaliknya So kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan Kalian bisa tinggalkan komen di bawah Tapi jangan tentang yang sebelumnya aku udah jelasin ya Karena di video-video sebelumnya banyak banget Yang masih nanyain Hal-hal yang udah jelas-jelas aku udah sebutin di video Kalian tanyain hal-hal yang lain aja Jadi segitu aja dulu untuk video kali ini Terima kasih telah menonton sampai habis Don't forget to share, like, comment, and subscribe And see you on my next video Dadah!